Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala khutamil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd Bapak-bapak dan ibu sekalian Khususnya Pak Rosihan Anwar dari staff Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Jawa Tengah Yang masih dalam libur mudik Ke Tegal kita minta waktunya untuk Apa namanya memberikan Ya mungkin aran-aran teknis lah yang Karena beliau saya kira menekuni untuk tim teknis ini Terkait dengan Sebenarnya kan programnya ada dua ya Yang pertama pengajuan Pengajuan bagi yang sudah memenuhi syarat untuk mengajukan Kemudian yang kedua adalah pengakuan Memang ada perbedaan kelihatannya antara Kementerian Agama dengan Kemristek Dikti Yang di bawah LL Dikti Sementara kayaknya tenang-tenang saja malannya Karena kemarin kita cek Mereka katanya tidak mengisi terlebih dahulu Tapi di lingkungan kementerian agama Kelihatannya Kita upayakan untuk bisa mengisi Syukur Bisa selesai sesuai dengan target waktu Yaitu Harus sudah disubmit Atau dikirim ke Koperta Es Kemudian dilanjutkan ke Kemenak Pusat Tanggal 28 April Nah ini memang untuk di FAI ini Pak Rosihan Ada beberapa personal dosen yang sudah melalui LL Dikti Dan yang sebagian Tentu melalui Koperta Es Nah cuman nanti kan perlu ada Pemetaan Dari segi rumpun keilmuannya Jadi rumpun keilmuan agama Berarti memang harus lewat Kementerian Agama Bahkan dosen Agama di fakultas Fakultas Umum pun Atau dosen PAI Di fakultas umum Karena itu masuk rumpun agama Itu pun Kemungkinan lewat Kementerian Agama Sedangkan Dosen Dengan Mata kuliah Rumpun ilmu Ilmu non-agama Meskipun di fakultas agama Kemungkinannya juga Akan melalui LL Dikti Mungkin Apa namanya Ketentuan-ketentuan Yang perlu kita Kita termati Kemudian Baik Saya kira itu Untuk ini Kemudian untuk Kesempatan pada Siang hari ini Ini kebetulan Hari ini Sinar matahari Sangat Kuat sekali Sehingga kita Sebaiknya tidak berada Di luar ruangan Maka kita berada Di ruangan saja Nah pada Siang hari ini Mungkin secara teknis Nanti Mas Rosihan Anwar Selaku tim teknis Di Koperta Ais Dan juga Taf Dari forum Komunikasi Ipinan program Keagama Islam swasta Sejawa Tengah Mungkin bisa Memberikan ini Terutama untuk Pengisiannya itu Untuk pengisian Form XL Dengan format Dupak Saya kira ini Sebagai pengantar Mari kita buka Dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Saya kira langsung Kepada Pak Rosihan Anwar Insya Allah Sudah bisa Share screen Ya Sudah Menggap Pak Mas Rosihan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah 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 Yang saya hormati Saksul Hidayat Selalu Dekan Fakultas Alhamdulillah Alhamdulillah Surakarta Bapak Dosen FAI Universitas Muhammad Surakarta Yang Pada kesempatan Pagi ini Kita masih Diberikan Kesempatan Untuk Kita Temu Dan Untuk Membahas Hal-hal Yang Terkait Dengan Kerjaan Sebelum Itu Karena Ini Masih Suasana Lebaran Saya Selaku Jadi Mohon Maaf Minyala Idin Walfa Izin Walfa Izin Bapak Ibu Semua Barangkali Selama Kami Memberikan Atau Berkomunikasi Dengan Bapak Ibu Banyak Kekeliruan Banyak Kesalahan Banyak Kekeliruan Lagi Kami Mohon Maaf Minyala Izin Selanjutnya Terkait Dengan Namanya Info Atau Edaran Yang Berlaku Di Kementerian Agama Bahwa Ada Masa Transisi Pengakuan Angka Kredit Jadi Seperti Edaran Sebelumnya Bahwa Seluruh Dosen Diminta Untuk Mengumpulkan Angka Kredit Sejak TMD terakhir Hingga Tanggal 31 Desember Tahun 2022 Yang Deadline-nya Adalah Tanggal 15 Mei 2023 Namun Untuk Dosen-dosen Yang Di bawah LL Dikti Kemudian Ada Susulan Dari Edaran LL Dikti Juga Bahwa Untuk Yang Dosen Non ASN Sementara Belum Mengikuti Aturan Yang Berlaku Artinya Belum Untuk Melakukan Pengakuan Angka Kredit Jadi Bagi Yang Rumun Ilmunya Umum Yang Di bawah LL Dikti Berlaku Hanya Bagi ASN Nah Kemudian Menangkapi Hal Tersebut Ternyata Di Kementerian Agama Yang Awalnya Juga Melakukan Hal Yang Sama Ternyata Tidak Berlaku Bagi Yang Non ASN Jadi Semuanya Di bawah Yang Sebaik ASN Maupun Non ASN Tetap Harus Apa Namanya Harus Melakukan Ini Apa Tetap Melakukan Pengakuan Bagi Yang Sudah Memenuhi Syarat Atau Melakukan Pengakuan Bagi Yang Belum Memenuhi Syarat Baik Dari Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Maupun Berusaha Ada Pun Untuk Yang Seperti Pertempuan Atau Zoom Meeting Sebelumnya Yang Disampaikan Oleh Pak Usman Bahwa Untuk Pengajuan Asisten Ahli Hingga Lektor Itu Melalui Kopertais Jadi Nanti Diproses Di Kopertais Pengakuannya Melalui Kopertais Namun Untuk Yang Lektor Kepala Dan Guru Besar Pengajuan Dan Pengakuan Melalui Kementerian Agama Meskipun Proses Pengajuannya Proses Pengakuan Dan Pengajuannya Melalui Kopertais Dan Kopertais Nanti Yang Mengajukan Kementerian Pusat Melalui Template Yang Sudah Disediakan Oleh Pusat Jadi Di menu Apa Namanya Aplikasi PAKPTK Itu Yang Sebelumnya Mungkin Sudah Disosialisikan Pak Ruswan Di UMS Itu Sekarang Ada Penambahan Menu Pengakuan Angka Kredit Itu Nanti Kopertais Yang Mengunggah Ini ada Beberapa Sebenarnya Yang Saya Cek Malah Sudah Sudah Input Mungkin Perguruan tinggi Yang Sama Yang Seperti OMS Yang Sudah Kita Kasih Username Dan Password Nah Itu Sebenarnya Keliru Karena Untuk Pengakuan Itu Harus Melalui Kopertais Terlebih dahulu Ini Beberapa Saya Cek Malah Sudah Masuk Beberapa Yang Melakukan Upload Di Menu Pengakuan Angka Kredit Jadi Untuk Aplikasi Yang Untuk Di Pengajuan Khusususnya Untuk Yang Pengajuan Ini Karena Kemarin Kita Disampaikan Karena Sepertinya Sudah Mau Lektor Kepala Semua Bahkan Mungkin Ada Yang Mau Guru Besar Makanya Mungkin Perlu Teknis Yang Untuk Pengajuan BAKPTK Itu Mau Ijin Share Screen Itu Malah kelihatan nah nanti ketika apa namanya ketika input atau ketika buka web ini mungkin Bapak Ibu sudah paham karena kemarin sudah disosialisasikan sama Pak Sekretaris jadi website-nya adalah pakptk.go.id nanti setelah login bisa pakai akun username WMS yang sudah kita sampaikan ke Pak Hadri kalau tidak salah apa siapa yang sempat minta ke kita dan kita usulkan dan sudah sudah bisa login sendiri jadi tidak harus melalui expertise, hanya saja nanti sebelum diajukan di cek dulu oleh expertise nah nanti tampilan awalnya seperti ini tampilan awal itu kira-kira seperti ini nanti untuk untuk yang mau mengejukan usulan nanti input melalui menu input usulan nah setelah keluar tampilan begini ini nanti masukkan NEDN Bapak Ibu ini saya kasih contoh tidak sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Nah ini nanti ada nama lengkap, gelar, nama lengkap tanpa gelar. Ini nomor WA. Nomor WA ini usahakan nomor WA yang aktif karena nanti bagi dosen yang mengajukan usulan itu, itu nanti langsung admin pusat akan menghubungi. Jadi misalnya nanti ketika sudah diajukan ada revisi maupun ada perbaikan atau ada hal-hal yang sekiranya butuh diperbaiki. Jadi karena nanti komunikasinya tidak langsung melalui, tidak ke-covertise tetapi langsung melalui dosen yang bersantar. Makanya usahakan nomor WA nya hanya nomor yang aktif. Email, jenis kelamin, status dosen, dan IP baru ini bagi yang, apa namanya, yang ASN bisa diisi nomor yayasan enggak apa-apa. Ini tempat tanggal lahir, untuk tanggal lahir bisa milih, kalau tidak bisa ketik angka bisa langsung ketik di sini, dipilih. Setelah itu, pangkat dan golongan, misalnya terakhirnya 3D misalnya, nanti TMT pangkatnya berapa, mulai ini dari 3D-nya tanggal berapa. Masa kerja SK terakhir, jabatan fungsional, jabatan TMT fungsional dosen, pendidikan tertinggi, pendidikan. Nah ini yang saat PHK sebelumnya misalnya S2 atau S3, kalau misalnya S3, bisa diisi S3 semuanya. Kalau misalnya dari PHK sebelumnya sudah dokter, dan saat ini juga mestinya sudah dokter. Nah tadi, diisi sama untuk pendidikan tertinggi, S3. Untuk bidang ilmu pendidikan terakhir, pendidikan tertinggi. Nah ini, ini yang untuk rumpun ilmu keagamaan Islam. Nah untuk yang rumpun ilmu pendidikan, apa rumpun ilmu umum, itu bisa melalui Kopertais yang aplikasi SIPAP. Bisa tanya sekalian, Mas. Bisa, bisa. Langsung aja, Bu. Niki terkait dengan pendidikan tertinggi tadi, nyuntulung dinaikkan sedikit, Mas. Pendidikan tertinggi yang nomor 1 itu, itu kalau kalau belum akan mengajukan, berarti pendidikan tinggi ketika asuhan yang terakhir ya, Mas, ya? Ngi, untuk pangkat terakhirnya. Kemudian kalau setelah itu terus ada perubahan, nanti tinggal, misalkan yang pendidikan tertinggi nomor 1 itu, S2. Kemudian pendidikan tertinggi 2, S3, ngotun ya? Ngi, ngi. Oh, ngi, ngi. Ngi, 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 ngi. Atau langsung melalui aplikasi Sijago. Kalau melalui Sijago, bisa langsung melalui proses LLDT. Tetapi kalau Sipak, nanti prosesnya dari aplikasi Sipak, nanti kita dari Covertise di-approve, kemudian diteruskan ke Kemenapusat, Kemenapusat baru mengusulkan ke LLDT. Jadi saran saya kalau misalnya bagi dosen yang rumpun ilmu umum, sebaiknya bisa langsung melalui Sijago karena prosesnya lebih cepat. Artinya dari aplikasi langsung bisa diproses oleh LLDT. Berbeda dengan yang di Sipak. Karena dari Sipak melalui Covertise, Covertise baru melalui Kemenapusat, Kemenapusat baru diteruskan ke LLDT. Jadi prosesnya agak panjang. Nah, selanjutnya bidang ilmu terakhir ini disesuaikan dengan ijazah S3. Karena asesor biasanya menilai atau melihat cabang ilmu atau bidang ilmu itu dari ijazah S3-nya. Jadi ada beberapa kasus yang sering... Jadi misalnya beliau ngajar di MAI, tetapi beliau S3-nya dari universitas umum. Misalnya beliau ngajar manajemen pendidikan Islam. Tetapi beliau lulusan UGM misalnya. Mungkin konsentrasi, tidak ada konsentrasi pendidikan agama Islam. Atau tidak ada konsentrasi pendidikan Islam di S3-nya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat prosesnya kemudian tambah panjang. Karena bisa berkali-kali dikembalikan. Kayak kasus kemarin itu sempat dari UNWAHAS, Pak Nurholid itu beliau bidang ilmunya manajemen pendidikan Islam. Tetapi S3-nya manajemen pendidikan dari Universitas Negeri Semarang, dari UNES. Nah, beberapa karyanya juga manajemen pendidikan Islam semua. Tetapi ternyata saat mengusulkan di LRDT, dikembalikan disuruh ke kemenak. Saat mengajukan ke kemenak, dikembalikan lagi disuruh mengajukan ke kemendikbud. Nah, ini yang kadang-kadang agak membuat ini. Apa namanya, ya akhirnya harus bolak-balik. Jadi usahakan, apa namanya, ijazah terakhir sesuai dengan bidang ilmu yang Bapak-Ibu sampaikan. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada pendidikan terakhir. Ini, apa namanya, yang di, kita kuliah terakhir, misalnya tadi S3-nya di mana? Misalnya Universitas UMS, misalnya di, berarti di Universitas Muhammadiyah Surakarta, fakultasnya apa, prodinya apa, kompes penugasannya. Nah, ini di, apa namanya, kita penugasannya di mana? Nah, untuk mata kuliah yang diampu, nah ini harus sesuai bidang ilmu penugasal. Jenis usulan. Itu semester gasal sama genap ditulis semuanya, Mas, ya? Yang mana, Bu? Yang mata kuliah yang diampu itu, ditulis berapa mata kuliah, Mas? Misalkan, kuliah mengajar di mana mata kuliah. Bukan mata kuliah, Bu, tapi lebih ke ini, apa namanya, kayak tadi yang saya sampaikan, misalnya, di Ijazah S3, misalnya pendidikan Islam, ya? Ini ditulis aja, apa, ininya pendidikan Islam, gitu aja. Yang di mata kuliah yang diampu itu, Mas? Iya, karena kalau, di sini kan kolomnya hanya satu, Bu. Oh, ngerti-ngerti. Jadi, kan memang, ya di lapangan kan memang kadang-kadang satu dosen itu kemudian ngajarnya beberapa mata kuliah. Tapi ini disesuaikan dengan bidang ilmu yang terakhir tadi, yang saya bilang, apa, apa namanya, dari Ijazah S3 tadi itu. Nah, ini yang kemudian jadi, jadi pantauan para asesor. Nah, ini untuk jenis usulan, ada tiga jenis, naik jabatan reguler, naik jabatan loncat, naik pangkat. Nah, untuk naik jabatan reguler, misalnya dari 3D ke 4A, atau ke 4B, atau ke 4C, artinya dari lektor ke lektor kepala, atau dari lektor kepala ke guru besar. Untuk yang naik jabatan loncat, itu misalnya dari lektor langsung ke guru besar, atau dari asisten ahli langsung loncat ke lektor kepala. Nah, untuk yang naik pangkat, hanya menyesuaikan angka kredit atau KUM-nya. Misalnya dari 4A ke 4B, dari ini sudah, sudah, apa namanya, sudah sesuai. Hanya-hanya naik pangkat saja. Tetapi, untuk yang naik jabatan loncat, selama ini setau kami belum ada yang berhasil. Misalnya dari lektor, kemudian loncat ke guru besar, atau dari asisten ahli ke lektor kepala. Itu selama ini, pengalaman kami mengusulkan di Kementerian Agama, belum ada yang berhasil. Yang berhasil hanya dari yang naik jabatan reguler. Nah, ini tadi yang disampaikan untuk, karena di aplikasi ini hanya untuk lektor kepala dan guru besar, jadi bidang ilmu penugasan yang diusulkan hanya lektor kepala, 4K, B, C, D, sampai guru besar. Nah, untuk angka kredit sekarang, angka kredit sekarang itu, angka kredit terakhir yang di, kebangkatan terakhir, di jabatan funksional terakhir. Nah, untuk angka kredit yang diusulkan, nah ini, misalnya, lektor kepala, 4A, misalnya, berarti 400, atau 550, atau 700. Nah, untuk guru besar, 850. Angka kredit yang diusulkan. Nah, total angka kredit sebelumnya, ini, ini, oh, ini kebalik, yang ini, yang ini berarti total yang mungkin sudah dihitung ya, ini yang total angka kredit, yang sebelumnya, yang dianggapkan di jabatan funksional terakhir sebelumnya, di kebangkatan sebelumnya, di sini, dianggapkan kredit sebelumnya. Jadi, untuk yang ini, kira-kira kebutuhannya berapa? Misalnya, Bapak-Ibu, dari lektor 300, misalnya, berarti untuk menuju ke lektor kepala 400, butuh 100 angka kredit. Misalnya, untuk ke 550, berarti 250 angka kredit. Dan seterusnya, misalnya, 700 atau 850. Nah, kalau, nah, ini, dimasukkan ke dosen akademik. Untuk kategori dosen, masuk ke dosen akademik, bukan profesional, maupun penuh kasi. Surat pengantar, disesuaikan dengan, apa namanya, dari pimpinan, terus, surat pengantar, dari pergolet tinggi. Nah, ini mungkin, nah, ini. Ini yang dilihat dari, untuk, apa namanya, angka kredit pertama, atau lama, ini unsur pendidikan. Jadi, angka kredit lama, ini dilihat dari, 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 kebangkatan terakhir. Unsur pendidikan. Nah, yang kedua, pelaksanaan pendidikan, ini, apa namanya, ini untuk yang, kalau, ini untuk ijazah, kayaknya ijazah terakhir. Angka kredit pertama pendidikan, itu untuk, misalnya S3, dokter itu kan, kalau nggak salah, 50, ini, apa, sesuai dengan ijazah terakhirnya, yang angka kredit pertama. Untuk angka kredit kedua lama, itu, sesuai, angka kredit, unsur pendidikan, di PAK terakhir. Yang, angka kredit ketiga, pelaksanaan penelitian, ini sesuai, dengan, PAK terakhir. Nah, ini yang, nah, ini lebihannya. Misalnya, misalnya penelitian yang lamanya itu, misalnya hanya, biasanya kan ada kelebihan, yang tercatat. tapi sepertinya, sejak zamannya Pak Zainuri itu, kelebihan tidak dihitung. Bagi yang lektor, atau asisten ahli, sepertinya, nggak ada hitungannya. kalau misalnya tidak ada kelebihan, berarti ditilis nol saja. Termasuk yang pengabdian, dan penunjang. nah, ini karena, apa namanya, ini tidak bisa, melanjutkan yang lama, coba saya buka, beberapa yang masuk. Mas, mas, yang tadi mas, yang tadi, yang tadi, yang input usulan. terkait dengan angka kredit, sekarang itu, berarti, apa, posisi di angka kredit, di SKPAK yang terakhir? Bukan. Tapi, di DUPAKnya, Bu Rekap DUPAK. Rekap DUPAK. berarti masukkan dulu ya, Mas, ya baru. Nggak, nggak. Kalau, angka kredit, yang diusulkan, itu selisih. Kebutuhan dari, kepangkatan terakhir, naik ke kepangkatan baru. Misalnya, dari lektor 300, mau ke 550, berarti, angka kredit yang diusulkan, 200. Ini, kalau ini, milih, bisa milih, Ibu. Angka kredit, 550, 700. Untuk kredit kepala. Misalkan, kulau. Kulau itu, kemarin, angka terakhir, 550. Kemudian, mau mengasukkan ke, berikutnya. Itu, misalnya, 700 itu ya, berarti, di situ, diisi 150, ngak, ya? Jadi, di sini 700, Bu. Di sini, milih 700. Di sini, berarti 150. 150. Yang, oh ya, angka kredit sekarang, 150. Kemu, ngotong. Jadi, angka kredit sekarang, itu selisihnya ya? Iya. Oh, nge, nge, nge. Atau penjumlahan, dari angka kredit sebelumnya? Yang, angka kredit yang diusulkan? Iya. Ini kan, 150. Itu selisihnya. Karena kebutuhannya, 150. Nah, sebelumnya kan, 550. Iya. 550 plus 150, kan jadi 700. Oh, ngotong. Iya. Coba ganti saya, Pak Rosinan. Iya, monggo. Iya. Kalau saya itu kan, yang pertama itu, hanya dapat SK, tapi tidak ada, tidak ada rincian. apa namanya, unsur penelitian berapa, unsur penelitian. Oh, ini yang baru ya, unsur ini ya? Iya. Oh, ini yang baru ya? Di, apa namanya, di PAK-nya kan ada, Pak Angka Kreditnya, maksudnya nggak ada, ininya satu-satunya? Nggak ada, hanya SK saja. Itu yang terakhir, sudah lektor kepala, iya Pak? Iya, yang lektor kepala, ya. Dulu itu kan, dikirim ke, ke, Kirjen, apa namanya, Kementerian Agama, kemudian, dikirim, yang menghitung itu kan, ke Dignas ya, dulu itu, kemudian dikembalikan lagi, itu kemudian muncul, SK dan SK itu saja, yang dikirim ke saya. Jadi kalau disuruh ngisi itu, nggak ada angkanya, itu bagaimana itu? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, SK saya terakhir itu, di situ tertulis, 479 setengah. 479 setengah, itu tertulis itu. Nah, kemudian memasukkannya, apakah ditulis, yang seperti itu, atau bagaimana? Dulu pas, ini Pak, kalau di LLD, itu kan, ini tidak LLD, Pak, ini di Kemenang, Pak, dari Kemenang ini. Nggak, dulu pas, dengan elektor kepalanya di mana? Ya, lewat Kemenang. iya, tapi kan melalui, ininya kan, keputusannya diri di sini. Pak Pertais, Pak Pertais. Nggak, iya benar, melalui Kepertais, tetapi kan, saat itu kan, prosesnya dari Dignas. Artinya yang mengeluarkan, SK itu kan Dignas. Bukan, bukan, bukan Dignas. Bukan Dignas. Bukan, Kementerian Agama. Tahunnya mungkin, Mas Prosihan, tahunnya lama, tahun berapa Pak Pengajukan ini? 2009, 2009 SK itu. Oh, 2009 ya? Ya. Kalau, untuk ini, mungkin ini Pak, mungkin, nanti kita komunikasikan dulu, karena, kemarin yang, SK dari Kementerian Agama itu, ada rinjanya semua. Ya, tapi SK saya itu tidak ada, begitu saya, saya mau menyampaikan yang ada di saya itu. Kemudian yang kedua, yang kedua pertanyaan, ini kan tidak setiap orang yang mempunyai akun ini, kemudian, bagaimana kami itu mengisi? Ini yang, yang saya, jadi begini, ini kan memang, berbeda dengan SIPAK, dengan aplikasi SIPAK. Jadi, kalau SIPAK itu kan, masing-masing dosen bisa register. Sebenarnya juga awalnya, untuk aplikasi ini, yang bisa upload, hanya ke OPERTAIS. Tetapi, kemudian ada kebijakan, masing-masing PTKIS, bisa mengusulkan username dan password. Nah, untuk, FAI, UMS, kita sudah berikan, apa namanya, username dan passwordnya. Bukan ke BPSDM ya? Ke BPSDM ya? Oh ya, ya. Bahkan kemarin, dari UMS itu, kita sudah mengusulkan, sekitar 5 orang dosen. 4 orang dosen, yang sudah kita usulkan, pengajuan lektor kepala. Ya, itu pengajuan ya, pengajuan ya. Pengajuan ya, sudah pengajuan. Kemudian, yang saya tanyakan di sini, untuk kasus seperti saya, itu bukan pengajuan, tetapi, pengakuan angka kredit. Apakah, kalau pengakuan angka kredit, hanya pakai rekap dupak Pak, yang kita kemarin, kirim formnya, yang Pak Ruswan kirim formnya itu. Yang Excel itu? Hilang Pak suaranya, suaranya hilang Pak. Halo, halo. Halo, ya, ya, muncul lagi. Jadi, untuk yang pengakuan, itu nanti, masing-masing dosen, hanya ngisi dupak, seperti pengajuan, PAK kekupertais. Yang Excel itu? Ya, yang Excel. Nah, hal itu saja berkasnya, nanti di-scan. Di-scan. Di-scan, kemudian di-excel kan, tidak ada, tidak ada itunya, tidak ada tempat untuk memasukkan itu. Atau dilampirkan itu saja. Jadi, nanti gini, jadi nanti gini, sesuai penjelasannya Pak Ruswan kemarin, itu nanti, untuk berkasnya, dijadikan dalam satu folder, masing-masing dosen, satu nama, yang di dalam foldernya itu, misalnya Pak Suharjianto, misalnya folder, misalnya folder Pak Suharjianto, UMS, nanti di dalamnya, bidang penelitian, bidang pendidikan, bidang pengabdian masyarakat, itu masing-masing satu folder. Nah, berkas-berkasnya itu, kemudian dimasukkan ke sana. Itu nanti dikumpulkan, bisa diunggah di Google Drive, atau dikumpulkan di Flashdisk. Makanya kita, kemarin kita meminta kolektif. Jadi, tidak, misalnya terlalu besar, misalnya harus upload di Google Drive, itu kan juga lumayan besar. Misalnya, misalnya karyanya banyak, berkas-berkasnya banyak, kan juga memakan waktu untuk upload. Beda, misalnya kita hanya copy paste di Flashdisk. Makanya kita kemarin, kebijakannya Pak Sekretaris, kemarin kita meminta, untuk mengirimkan berkasnya, melalui Flashdisk. Ya, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Excel itu kan, hanya ada satu ruang, Pak. Apakah kita bisa tambah itu? Karena itu, kita tidak punya pertanyaan, misalnya, publikasi ilmiah, di jurnal apa, misalnya Sinta 3, Ada semua, Pak. Ada. Jadi, Excel yang dikirim itu, ada beberapa sheet. Jadi, ada, ada rekap dupak, ada dupaknya, ada bidang pendidikan, ada bidang penelitian, ada bidang penghabisan, semuanya ada formnya lengkap full, Pak. Ya, tapi hanya, hanya satu, satu kolom-kolom begitu. Nah, ini, ini yang kami butuh pendampingan itu di situ, pengisian itu. Jadi, contoh ini Pak ya, saya buka ya. Ini, 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 ini kelihatan, kelihatan. Nah, ini, jadi di formnya itu, ini tidak form, Pak. Ini masih, Anu, masih, ini Excel-nya ini. Belum-belum, Excel-nya belum kelihatan. Excel-nya belum kelihatan. Belum. Belum muncul. Ini masih, PA kan? Ini kan dulu, yang Excel-nya. Nah, ini. Nah, ini yang kemarin, kita share, itu kan ada ini. Apa file ini? Belum share screen, Mas. Sudah, 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 sudah. Ampun, Gih. Oh ya, sekarang sudah muncul, Gih. Nah, ini itu, apa namanya, dari sini recap debaknya, ini yang bisa, untuk pengakuan, hanya mengisi ini, Pak. Hanya mengisi form ini saja, sama berkasnya, tadi yang, apa, diperlukan scan, nanti kemudian dikumpulkan di flash disk. Nah, ini ada semua. Jadi, ini yang recap debaknya awal, terus nanti, unsur-unsurnya dari bedang pendidikan, bedang penelitian, pengabdian masyarakat, dan bedang penunjang. Jadi, ini semuanya ada. Oh, jadi ditambahi, kolomnya bisa ya, ditambahi ya. Bisa, bisa, Pak. Nah, itu kolomnya ditambahi, itu maksud saya ya. Jadi, itu kan kemarin hanya template, Pak. Jadi, misalnya, kemarin kan hanya template, misalnya, baru ada satu kolom, misalnya dengan, perlu beberapa baris lagi, tinggal ditambah mawar. Nah, ini maksud saya penunjuk ini ya, Pak. Ya. Gih, gih, gih. Nah, ini kan, juga karena banyak sekali, ini akhirnya nambah, nambah baris sendiri, nambah, nambah baris bawah sendiri. Termasuk yang penelitian. Kalau diberikan contohnya, itu bagus, Pak Rosihan. Gabungan, Wulatri, baru gabung. Kalau itu diberikan contohnya, teman-teman itu, rekan-rekan, insya Allah, bisa punya bayangan. Ini kan contohnya, ini ya. Atau punya orang lain. Ini punya orang lain, Pak. Contohnya, kita sudah kirim ke grup, mungkin bisa minta Pak Samsul, yang kita kirim di grup pimpinan. Templatenya. Mas Rosihan. Jadi, file ini itu kita sudah mengirimkan. Di grup, dosen-dosen yang kasih juga kita sudah ngirim. Di grup pimpinan juga kita sudah ngirim. Niki yang diisikan, ada batasan mulai tahun berapa? Atau mulai Pak Aka yang terakhir sampai sekarang, Ngoten, atau Pripon, Mas Rosihan? Pak Aka terakhir, sampai 31 Desember 2022, Bu. Jadi, Nek, dulu punya pulau turunnya tahun 2016. Terakhir, berarti mulai tahun itu sampai 2002. Ngoten. Desember 2022-an. Berarti ini kemakaian Mas Jangi sendiri-sendiri, kemudian dikumpulkan ke fakultas Ngoten ya? Setelah itu baru dikirim ke. dikumpulkan ke fakultas Ngoten begitu? Ngi, ngi, ngi. Oh, ngi, ngi, ngi. Nah, Niko, yang pengumpulan ke fakultas Ngoten itu, terakhir tanggal 28 April atau yang tanggal 15 Mei? Yang 28 April. Oke, Pak Tuhan-Pak Tuhan bisa lah ya, Mas, ya? Karena gini, apa nanti dari 28 April itu, nantinya kan setelah itu baru kita rekap. Setelah rekap, kita nanti menunjukkan tim penilai dari Gopertais. Nah, setelah itu baru kemudian dinilai oleh tim penilai, terus kemudian rekap kembali, baru kita usulkan ke pusat. Makanya kita minta waktu data-nya agak dipercepat, karena tadi masih melalui proses rekap, terus dari direkap ke tim penilai, tim penilai kemudian rekap pulang, kemudian baru dikirim ke pusat. Moten G ini masih ada yang... Sebentar, sebentar, Pak Rosyikan. Yang Excel tadi, Pak Rosyikan. Kembali Excel dulu, sebentar. Baik, coba yang ke atas. Ke atas, Paul. Ke atas, Paul. Atas, Paul. Atas yang form isi. Yang bertanda tangan. Yang bertanda tangan. Di atas, Paul. Di atas, Paul. Kepalanya, kepalanya, Pak. Kepalanya, kepalanya. Baik, ini. Yang bertanda tangan di atasan kita, ya. Kaprodi. Kaprodi, ya. Kaprodi. Kaprodi, ya. Baik, baik. Ini Kaprodi. Oke, oke. Kaprodi, ya. Baik, kita butuh, butuh pedoman untuk mengisi angka-angka itu, Pak. Gini, gini. Nah, itu nanti yang kita butuh. Butuh pendamping untuk mengisi. Kalau ini, untuk pedomannya, bisa menggunakan keputusan Menteri Agama nomor 856, Pak. Di-share, Pak. Ya, nanti kita share. Karena untuk elektor kepala di Kementerian Agama, ya, meskipun sebenarnya sama substansinya, dan saya cek, saya cross-check dengan POPAK yang apa namanya, yang dari debut hampir sama semuanya. Bahkan, hanya ada penambahan beberapa poin. Tapi, konstru-konstru yang lain sama. Masih. Masih sama dengan yang POPAK 2019. Baik. Sekarang, jadi, ini nanti, Excel ini, kita kumpulkan kepada di kami ya, di kami ya, kita kumpulkan baru bersama-sama dikitkan ke POPERTAIS gitu ya. POPERTAIS. Gini. Ya. Nah, bagi yang sudah siap pengajuan, bisa melalui aplikasi tadi, aplikasi PAK-PTK. bagi yang sudah siap, berkas-berkas. Yang pengajuan, yang pengakuan, yang pengakuan. Kalau yang pengakuan, bisa melalui POPERTAIS. Ya, bersama-sama. Baik-baik, terima kasih. Monggo yang lain, barangkali masih ini. Kayaknya belum buka Excel-nya nih, Mas. biar punya gambaran yang lebih jelas. Menunggu kiriman dari Pak Samsul nih. Nanti biar dikirim lagi Pak Rasyan, HP ku kemarin error, hilang semua data. Oh, iya, iya. Pak Rasyan, mungkin sudah terulang ya, atau saya untuk konfirmasi lebih jelas Pak. artinya, kalau yang sudah ataupun sedang mengajukan naik pangkat itu, atau naik fungsional itu, itu sudah aman. belasang seperti itu Pak ya. Tidak perlu buat apa namanya, backup, pengakuan gitu, itu nggak perlu Pak ya. Begini, untuk lainnya, yang saya masih agak janggal sebenarnya, tetapi permintaannya Pak Sekretaris, kemarin itu sebaiknya, yang sudah mengajukan, tetapi belum diproses dan SK-nya belum keluar, sebaiknya tetap mengajukan pengakuan. Makanya agak, agak ini juga memang agak, agak membingungkan, padahal sama-sama diproses di Kementerian Agama dan di satu aplikasi. Ya, ya, ya. Tapi, daripada, apa namanya, nanti ketika proses ini sampai 15 Mei, kemudian tidak terproses, ya, lebih baik mungkin diajukan juga untuk pengakuannya. jadi kan berkaitnya sudah ada semua nih, berkaitnya sudah ada semua tinggal mengumpulkan saja karena kan dupaknya kan masih sama, mereka-pereka ini kan masih sama. Tetapi setidaknya untuk ini, apa namanya, bisa langsung pengakuan. Dan kalau betul, kalau betul yang disampaikan oleh Kementerian Agama, bagi yang memang betul-betul memenuhi, bisa langsung dikeluarkan SK sesuai apa namanya, kum yang, jumlah kum yang berlaku. Misalnya kok, dari 3D kemudian ke 4B, minimal satu tingkat. Minimal satu tingkat. Jadi, dari pusat itu menyampaikan minimal satu tingkat. Jadi, dari 3D otomatis, bahasanya otomatis naik ke 4A. Artinya, dari 4A otomatis naik ke 4B. Minimal kita disitu dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan benar, artinya jadi ketika kita pengajuan yang tidak terproses, tetapi pengakuannya kok angka kredit kita sudah memenuhi yang kita usulkan, ya betul-betul otomatis nanti misalnya minimal satu tingkat tadi itu misalnya dari 4A ke 4B. Minimal satu tingkat. Minimal satu tingkat. Maksimalnya tergantung takdir. Pak Andri, semangat. Semangat Pak Andri. Ini Pak Emron ini saya kontak kok belum bisa ya. Bumah Asri bisa minimal sampai guru besar. Masih langsung. Bisa 12 guru besar itu nanti. Perlu doa dan dukungan dari teman-teman. Jadi dukung kemarin ya. Ya, siap. Pak Rosikan artinya apa apa lagi ya saya mau oh kalau Andri Nirwana itu minimal lektor lektor kepala nanti kepala lektor atau kepala lektor ya 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 jadi kalau kita lihat semua yang proses pengusulan pengakuannya pun tetap DC kan gitu kan namanya Jogo-Jogo gitu Mas Rosihan Neki Kula menemukan pedeman operasional penilaian angka kredit yang dulu diser oleh Pak Roswan di grup itu sertifikasi itu tahun 2019 betul ini yang dirujuk ya kalau yang dari asisten ahli ke lektor pakai yang itu tapi untuk yang lektor kepala dan guru besar bagi itu untuk tadi POP AK yang 2019 itu untuk yang asisten ahli ke lektor atau untuk semuanya dari asisten ahli ke guru besar bagi yang rumpun ilmunya umum pakai POP pakar 2019 untuk yang rumpun ilmu keagamaan Islam pakai keputusan menteri agama nomor 856 makanya taksir Pak Samsul berarti nunggu kiriman ya eh ikut tahun pintan ikut mas 2020 sekian ini 2021 2021 semangat semangat nanti langsung guru besar amin 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 ya ini mendampingi Pak Samsul dan nunggu mas jinan jadil-jadil karena Pak Ali mendampingi Pak Samsul karena Pak Ali nanti saya senior dulu ini ini biar punya gambaran mungkin segera dikirimi Excel sama pedulman itu sehingga kita bisa mempelajari Pak Do Pak Do kalau mempelajari Niko insya Allah nanti saya share setelah dikirip ada pertanyaan dari Mbak Alvin Niko sudah dijawab oh sempurna nah sekarang mengisi dan mengumpulkan bahan kemudian mengisi dan didampingi kita butuh pendampingan ketika mengisi itu begitu sudah dapat contoh satu saja kita langsung bisa go saya kira begitu Excel-nya saya belum dapat terima ini yang dari UMS dari UMS kan sudah saya ajukan kalau sudah diajukan sudah nggak bisa dilihat Pak Andri oh siap punya Pak Andri sudah diajukan sudah semua sudah siap turun ya punya Mas Andri ya Pak Rosi kan dilawan Pak Rosi kan dilawan hebat Mas Andri Pak Rosi kan yang gue terus Pak Andri, Pak Imran ya Pak Imran ya sama Pak Zainal sama Pak Zainal mungkin ya kalau yang contoh yang format yang pengakuan yang pengakuan Mas kalau yang pengakuan yang sudah masuk di sistem ini kalau yang pengakuan nah ini yang keliru ini yang keliru yang keliru aja yang ditampilkan Mas itu bagus ini langsung ke sana yang keliru langsung ke sana ini jugaan saya beberapa PTKIS yang sudah kita kasih akses aplikasi ini karena tidak semua yang kita kasih akses tapi kalau WMS WMS tidak ada lagi Mas walaupun WMS sudah dikasih WMS taat asas jadi tidak langsung ini kayaknya banyak usik usik semua ini ini yang pengakuan ya pengakuan ini seharusnya karena kita tidak bisa ngecek kalau di sini oh gitu ya berarti harusnya tetap mengisi yang Excel ya ini kan kita tidak bisa melihat Excelnya kita tidak bisa melihat berarti tidak bisa diproses atau mungkin begini untuk percepatannya Excel diisi nanti setelah diisi kemudian di upload di sini sehingga Kopertais dia ngecek di Excelnya tapi sistem juga terisi itu bagaimana atau bagaimana bagusnya ini Pak kalau dari dari apa namanya dari PTKIS dari dosen-dosen PTKIS hanya ngisi dupak yang kita kirimkan ini Pak form dupak itu oh enggak enggak sama berkas yang di scan ini Pak hanya berkas apa ini sih form dupak yang Excel plus mengumpulkan berkas-berkas yang sudah di scan melalui flash disk itu nah nanti sebenarnya di sini hanya ada satu hanya ada satu misalnya tersantum Pak Kopertais wilayah 10 Jawa Tengah oh gitu ya oke nah nanti kita akan di import semua oh jadi yang di scan itu nampak mawan mas ya seperti pengajuan FHK Bu ada pendidikan penelitian ya seperti sebetulnya sebetulnya BKD nah ini misalnya ini ini saya buka salah satu nah ini nanti di sini untuk pendidikan misalnya disini ada nah ini ada berapa item 21 item dari ini sulat pengantar dari pimpinan PT sekian persentujuan pemerintah senat nah kalau yang ini ini kalau ini sih kayaknya enggak enggak ini hanya yang diminta saja yang di ini hanya yang untuk usulan yang pengajuan pengajuan bagi yang mau mengajukan ini ada 21 item awal artinya untuk administratifnya ada 21 dokumen yang harus dilampirkan yang pengakuan yang pengakuan kalau yang pengakuan menyesuaikan form dubaknya Pak ya kira-kira gambarnya seperti inilah Mas Rosihan untuk mengisi pendidikan misalnya ya kalau pengalaman ketika mengisi BKD itu kan kami hanya memasukkan sesuai dengan kebutuhan saja nah kalau untuk pengisian ini ini dilaporkan semuanya sesuai dengan yang kita lakukan dalam pendidikan itu atau secukupnya saja sebaiknya secukupnya kan sudah ada PAK terakhir sudah ada PAK terakhir jadi hanya penambahan penambahan misalnya dari kenaikan lektor 3C ke 3D nah ini kira-kira yang digumpulkan berkasnya itu saja oh enggak enggak misalnya pendidikan hanya jadul mengajar sama misalnya SK mengajarnya terus penelitian ya pakainya link enggak apa-apa ini kalau bagi dosen-dosen yang apa punya tambahan sebagai penjabat itu perlakuannya sama enggak dengan BKD Mas Rosihan kalau yang jabat itu tadi di aturannya di POP akan 2019 itu oh enggak berarti makin di pelajar di situ ya enggak enggak contoh Excel yang pengisian yang pengakuan yang pengakuan yang tadi Pak punya Pak Pak Mufra tadi loh Mas itu tadi pengajuan itu pengakuan pengakuan kok kayaknya ya sebenarnya sama pengakuan dan pengajuan ini sebenarnya sama formnya sama hanya saja bagi yang sudah memang dianggap memenuhi bisa diajukan tetapi bagi yang belum memenuhi bisa diajukan bisa diusulkan pengakuan kalau formnya sama ini sudah diterima Mas Rosya punya Pak Mufra ini belum sudah diterima bisa buat contoh belum belum sereng sereng Terima kasih. Terima kasih. Otomatis ya? Otomatis. Berarti langkah pertama itu mengisi... Jalannya pelan-pelan, jalannya dari atas. Yang unsur melaksanakan pendidikan. Nanti, naik turun-turun lagi. Stop, stop, stop. Berintik. Oh, hanya ditulis sebanyak dua kali, 12 SKT per semester gitu aja ya. Totalnya, total ngitungnya ini dasarnya apa gitu? Ini rekapnya, Pak Anto. Ini yang dibuka, ini rekap dupak. Nah, iya. Kalau saya mengajar semester gasal, misalnya tahun ini... Ini dari sini, Pak. Semester genap, tahun ini gitu. Ini dari sini. Ini dari sini. Angka 78 tadi itu dari sini. Oh, itu nanti ngisi sendiri ya? Nah, ini yang di sini satu-satu. Nanti keluarnya ke sini semua rekap dupaknya, Pak. Pak, yang tadi, yang rincian tadi. Yang rincian tadi. Coba, berhenti dulu. Ini judul atasnya apa? Judul lepasnya, Pak. Coba, Pak. Oh, ini apa ini? Surat ketatangan. Ini ada anunya, ada lampiranya. Sudah ada formnya. Sampun, sambun. Sudah tak kirim ke Pak Samsel juga. Oh, iya, iya. Mana-mana, Pak Samsel? Sudah tak kirim di grup. Sabar, Pak Anto. Sudah tak kirim di grup. Dibuka di grup, silahkan. Ya, iya. Ini kusandanya semangat. Saya semangat banget. Luar biasa. Luar biasa. Mas Rasihan. Berarti, ini langkah-langkah pengisian setelah membuka kiriman dari Pak Samsel itu satu, input data. Yang kedua, ngisi bidang pendidikan, penelitian, abdimas, bidang penunjang. Setelah itu tinggal buka di rekap dupak. Hasilnya, ngerti, hasilnya, ngerti, ya. Kemudian, bukti fisik itu harus dilingkan ke Google Drive. Bisa dilingkan ke Google Drive atau di copy di flash disk. Bukti fisik. Isinya kok formulir PAK contoh, bukan nano, bukan. Oh, sama ya, sama ya. Sama persis, Pak. Sama persis. Sama itu, Pak Anto. Kalau misalnya, bukti fisik itu nanti langsung dilampirkan hasil scan-nya gitu, Peribun, Mas Rasihan? Keberatannya? Bagaimana, Bu? Di bukti fisik, misalkan ini loh, pendidikan. Bukti fisiknya itu langsung dilampirkan hasil scan tentang SK mengajar. Iya, iya, iya. Tidak apa-apa ya, gitu ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak harus dilingkan Google Drive gitu. Iya, iya. Oke, iya. Kalau diling Google Drive, harus dipastikan Google Drive-nya bisa dibuka. Nah, itu kadang-kadang kita lupa, kadang sudah dibuka, kemudian sana tidak bisa akses. Kayaknya lebih aman melampirkan dalam bentuk hasil scan. Dalam bentuk file. File, betul, dalam bentuk file. Iya, Mas. Bisa gitu ya. Kalau yang asisten ahli kelektur mungkin bisa, Pak. Tapi kalau yang elektor ke atas, elektor kepal, elektor kepal, elektor kepal, elektor kepal dan bulu besar, sepertinya harus ada Google Drive-nya. Karena nanti di sana tim penilainya akan langsung ngeklik. Oh, ngeklik. Ngeklik ininya, apa namanya, link-nya. Berarti pemahasih harus Google Drive itu. Kalau di aplikasi kan ada. Kalau di aplikasi bisa memasukkan itunya. Apa namanya, ada upload data. Oh, ngeklik. 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 Ngeklik, Ngeklik. Ngeklik, Ngeklik. Ngeklik, Ngeklik. 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 Masih ada yang mau ditanyakan? Ngeklik. 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 Kayaknya sudah cukup sementara. Untuk karya ilmiah, itu bagi yang penulisnya lebih dari satu, terhitungannya 60-40. Ya, 60 penulis pertama atau penulis pertama? 40 untuk penulis selanjutnya. Penulis selanjutnya dibagi berapa orang? Berapa orang, ngeklik. Ada lagi bagi, apa namanya, korespondens itu juga dapat 40 dia. 40, oke. Kalau penulis korespondens itu 40-40-20. Ya, kalau bukan penulis tapi korespondens itu dia dapat 40, bukan? Oke. Berarti kita mengisi ini ya, contoh ini ya. Kita ganti. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini yang nanti diusulkan ke Covertise. Kalau yang ini, ini saya lagi minta ini, apa namanya, saya baru mengusulkan untuk yang elektor kepala, karena tidak melalui tim penilai dari Covertise, saya minta perpajangan waktu, tetapi belum di asis-asis sama Pak Ruswar. Karena kalau yang untuk elektor kepala, tim penilainya bukan dari Covertise, tapi langsung ke pusat. Dari pusat, ya. Oke. Karena berkas yang, mungkin berkasnya juga terlalu banyak yang perlu dikumpulkan. Jadi, saya minta sama Pak Ruswar untuk ya ada kelonggaran waktu, tetapi belum-belum ada, belum ada ini, apa namanya, belum ada asis-asis dari Pak Ruswar. Ya, mudah-mudahan nanti di Injuritiam ada kebijakan dari Pak Ruswar terkait waktu yang tanggal 28 itu. Karena di pusat, sampai tanggal 15. Apa? Mei. 11 Mei. Ya, seperti pengumumannya Pak, Nizam itu kan memang 15 Mei kan? 15 Mei, enggak. Jendikti itu, ya. Nah itu, karena kan kalau PTKIN atau yang ASN itu memang langsung saget, Pak. Karena langsung bisa, apa namanya, upload melalui aplikasi langsung. Makanya tanggal 15 itu ya bisa tanggal 15 juga. Ya. Ripun, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Anggok, Bapak-Ibu, berkali-kali masih ada yang disampaikan? Saya kira sudah. Sudah cukup, ya. Sudah cukup, ya. Sudah cukup. Nanti kan... Dampingan pengisiannya nanti ada. Nanti Pak Triwidayat, mungkin bisa. Kalau misalnya Bucu diperlukan ini, saya dimasukkan ke grupnya juga enggak apa-apa, Pak. Nanti bisa komunikasi bareng-bareng, bisa sharing. Oh, nge-nge-nge-nge. Saya ini, Mas Rosian. Nanti kita masukkan ke grup khusus ini ya. Nah, sekarang langkah pertama mengumpulkan berkas itu. Nge-nge-nge. Mengumpulkan berkas dan men-scan. Dan men-scan. Ya, beberapa berkas bisa, nanti mungkin bisa dibantu di BPSDM juga itu. Yang anusit yang pertama ini ya. Iya. Icasa terakhir. Nge-nge. Nge. Bumah Hasri bisa jadi pembimbing semuanya ini. Iya, bisa. Kayaknya kelihatannya paling cepat penangkapannya itu. Karena ada konsultannya, Mas Rosihan. Tenang aja. Pak Anto, ngapa oke, Boyo? Ini sakit. Ini mau salah. Ya, bernyopir sedih. Bahasanya kemarin itu salah ini. Mija tangga mesjid itu langsung jelusut aja. Langsung ke belakang. Angkat, goro-goro ngangkat tember ini mau. Akhirnya kaki saya bincang ini, sementara ini. Ini jendengi umurnya, West TV. Ini ini. Banyaknya penuh, podo sambat, kan, Be. Ya, West. West, West, ya. Sudah. Cukup, Bapak-Ibu. Mas Rosihan, malam yang kerumus sambat-sambat. Nah, itu di grup itu sudah ada catatan. Setuju, Bu Masri menjadi pembiming. Ya, sempatnya aku dikirim masa aneh. Ya, baik. Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah. Yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Dan nanti mungkin, ya, kita masih ngerepotin Pak Rosihan kalau ada hal-hal yang perlu kita tanyakan, ya. Begitu juga ini Pak Triwidayatno dari BPSDM juga. Ikut bergabung, nanti bisa juga berkonsultasi dengan beliau juga. Nah, ini barangkali tadi juga di awal Pak Rosihan menyampaikan tentang selamat idul fitri yang saya ketinggalan tadi belum menyampaikan. Tentu saya sampaikan juga. Selamat idul fitri. Karena kita dalam bergaul sehari-hari di PT KIS dan juga di UMS khususnya, mungkin ada hal-hal yang kurang bergenan. Maka, mohon dimaafkan. Kemudian, atas partisipasi semuanya, mudah-mudahan nanti bisa kita tindaklanjuti sebagaimana mestinya. Tanggal 28 April ini mudah-mudahan bisa selesai semuanya. Sehingga nanti bisa direview oleh Kopertais untuk ditindaklanjuti ke pos-pos berikutnya. Kalau yang asisten ahli ke lektor tadi cukup berhenti di Kopertais, selesai di situ. Nanti tinggal menurunkan semacam SK, baik itu pengajuan maupun pengakuan. Sedangkan yang untuk lektor kepala dan selanjutnya sampai guru besar, nanti mungkin dari review oleh Kopertais, kemudian dikirim ke Kementerian Agama Pusat, yaitu di Diktis ya, Direktur Diktis di Dijen Bendis, Kementerian Agama Pusat. Kemudian semuanya juga bisa berjalan dengan pancar dan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrohim. Terima kasih, Maturnuun semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di dalam menyambut acara pada pagi hari ini. Karena ini juga masih masa liburan. Liburan tapi tetap semangat. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Rosiha. Terima kasih, Mas Rosiha. Juga Pak Tri yang mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.